assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi di channel abu jahit pada kali ini kita akan membahas tentang IP address ya tentang IP address nah disini kita bahas dulu ya ini ada contoh tulisan subnetting IP versi 4 semudah membalik kelapa kaki itu iya sebetulnya subnetting itu mudah teman-teman di India teman-teman harus paham dulu konsepnya dulu IP berapa yang digunakan dan kita menghitungnya berapa Oke disini ada tulisan juga di pocok sebelah kanan sudah teruji prefix di slash 24 sampai dengan slash 32 berarti IP versi 4 teman-teman versi 4 yaitu slash 24 sampai dengan slash 32 Oke langsung aja kita next ya puturnya nah disini ada juga contoh nih contoh ada PC A atau PCB kasih IP berapa di sini ada contoh dari dengan nih contoh ya contohnya di sini jadi nanti ada soal misalnya ketika kalian lagi hadapi ujian atau yang lainnya ada soal seperti ini ini ada IP 192 168 1.221 ya ada 221 nah itu berapa di sini untuk kelas PCB berapa nah gitu seperti itu itu untuk contoh penerapan ilmu subnetting teman-teman jadi kemarin yang dibahas di Network Cisco paket raster kemarin tuh kalau sudah ada IP yaitu pembahasan di sini pada pertemuan yang ke-9 ini teman-temannya jadi kita membahas tentang IP address nah seperti itu jadi pertemuan ke-9 ini kita fokus ke IP address terlebih dahulu nah setelah itu teman-teman kita lihat dulu disini kita lihat dulu disini IP 192 168 1.221 slash 28 Nah kita fokus ke selesnya teman-teman kita fokus selesnya berapa ke B nya oke kita next nah disini cara untuk mencari total IP jadi teman-teman kalau sudah tahu total IP nya berapa sih slash 28 total IP nya berapa gitu jadi teman-teman sudah tidak perlu lagi menghitung jumlah IP nya ya tidak perlu menghitung jumlah IP nya jadi langsung saja tidak usah mengerti tapi sini kalau misalnya contoh dan jika kita belum tahu jumlah IP nya teman-teman disini adalah dua pangkat untuk kurung 32 slash prefix nah yang disebut prefix adalah yang tadi teman-teman yang slash 28 ini adalah prefix seperti itu jadi berapa banyak IP address nya berarti dua pangkat 32 dikurang jumlah slash nya seperti itu jadi kalau situ slash 29 berarti slash 29 ketika disitu slash 28 berarti slash 28 kita hitung oke yang senetok dengan ini berarti 192 168 1.221 slash 28 berapa yang satu network dengan ini yaitu slash 28 nah berarti 2 32 dikurang dengan 28 hasilnya 4 2 pangkat 4 hasilnya 16 jadi slash 28 jumlah prefix nya ada 16 total IP seluruhnya adalah ada 16 prefix nya slash 28 seperti itu teman-teman ya jadi ketika kalian mencari total IP dulu dilihat dulu dia slash berapakah yang digunakan seperti itu jadi slash berapakah yang digunakan seperti itu jadi teman-teman harus pahami dulu slash 28 adalah jumlahnya adalah 16 atau jumlah 16 IP seperti itu ya total seluruh IP ya oke kita next nah untuk mencari network jadi di alamat IP itu ada namanya total IP IP network IP broadcast ya teman-teman jadi disini untuk mencari network network yang IP depan nah ini betul-betul ya nilai octane keempat jadi IP address kan ada nih 1 2 3 4 yang keempat yang anda lihat tandai warna hijau ini itu octane keempat teman-teman octane keempat jadi nilai octane keempat dibagi dengan total IP kemudian angka sebelum koma total IP nah berarti berapa total IP tadi kita sudah mendapatkan adalah 16 berarti kita nilai octane keempatnya berapa nilai octane keempatnya adalah 221 dibagi dengan 16 berarti dapatnya 13, sekian 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 teman-teman ya jadi kita ambil dia adalah di depan koma yaitu 13 nah 13 dikalikan dengan 16 teman-teman dikalikan dengan 16 hasilnya berapa 208 seperti itu teman-teman ya jadi untuk mencari network teman-teman octane keempat dibagikan dengan total IP ya jadi octane keempat dibagi dengan total IP yang sudah dapat dari rumus di awal yaitu 16 hasilnya berapa dikalikan dengan total IP seperti itu berarti IP networknya adalah 192.168.1.208 itu IP networknya teman-teman oke kita next nah untuk mencari broadcast tadi kita sudah dapat IP network sudah dapat total IP nah sekarang mencari broadcast jadi nilai IP network optane keempat ya ditambah dengan total IP dikurang satu nah tadi kita sudah dapat total IPnya berapa oke IP networknya 192.168.1.208 ini IP network sudah dapat IP network teman-teman ya nah kemudian disini sudah ada IP network ditambah dengan total IP total IP kita punya adalah 16 ya total IP adalah 16 dikurang dengan 1 berarti dapatlah hasilnya 223 ya jadi untuk IP broadcastnya adalah 223 atau IP akhirnya teman-teman ya 223 berarti 192.198.1.223 adalah IP broadcast dari slash 28 28 berapa 16 seperti itu teman-teman oke step keempat kita lanjut nah mencari range IP host jadi rentan atau pertengahan antara IP network dengan IP broadcast ya jadi diantaranya adalah IP host ya atau yang IP yang bisa digunain di klien atau bisa kepakai di klien teman-teman jadi dia dipakai antara range IP network dengan IP broadcast jadi dia di tengah-tengahnya ada host oke IP address diantara network dan broadcast yaitu IP host ya jadi tengah-tengahnya nah oke di sini ada IP networknya teman-teman IP networknya 192.168.1.208 ya teman-teman nah kemudian IP yang dapat dipasang di PC adalah 192.168.1.209 sampai dengan 192.168.1.22 nah pertengahannya berarti berapa teman-teman diantara 208 sampai 223 kita ambil depannya yaitu 209 sampai dengan 122 itu untuk mencari host pertengahan jadi kalau teman-teman udah dapat IP network dan udah mendapat IP broadcast nah gampang untuk mencari hostnya diantara IP network dan IP broadcast diantaranya berapa itu untuk mencari host teman-teman oke teman-teman jadi sangat mudah jadi jika kita ada soal seperti ini pilih salah satu IP host jadi tadi sudah ada jelas ya IP hostnya adalah 192.18.2.209 sampai dengan 122 jadi diantara itu boleh teman-teman teman-teman pakai 209 boleh 222 boleh ya jadi itu boleh nah kalau di sini makanya adalah PC A 221 PC B bisa 209 boleh 222 atau 222 220 boleh juga 202 10 21 21 21 boleh jadi antara yang gitu jadi ya jadi pilih salah satu IP host pasang di PCB jangan mendua ya jangan pakai 221 lagi kenapa nggak boleh pakai 221 lagi 221 lagi sudah dipakai di PC A ya sudah dipakai di PC A jadi PCB diantara IP 221 itu teman-teman jadi untuk penerapannya IP address ketika teman-teman berdua soal ketika PC A dapat berapa dan PCB berapa jadi teman-teman hitung dulu yang pertama yang perlu dihitung adalah IP networknya dulu setelah network eh teman-teman harus total IP dulu ya total IP slash 28 itu berapa kemudian networknya berapa kemudian broadcastnya berapa IP akhirnya nah baru teman-teman bisa menentukan hostnya berapa seperti itu teman-teman jadi sangat mudah sekali untuk eh perhitungan antara IP address ketika ada soal seperti ini teman-teman oke teman-teman eh mungkin pertemuan yang ke-9 ini yang dapat saya sampaikan pada ini teman-teman silahkan komen pada kolom komentar untuk eh mendapatkan video-video yang terbaru atau progress video yang lainnya jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini saya yari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati